2021, tahun yang rasanya berlalu begitu cepat, rugi bagi kita bila pengalaman hidup selangka ini hanya dijalani tanpa makna. Setidaknya belajar dan refleksi bersama bisa membuat batin kita lebih kaya, lebih siap untuk tahun-tahun berikutnya. Teman-teman, di tahun yang tak lebih mudah dari tahun sebelumnya ini, saya makin sadar betapa kebaikan itu berarti. Betul dunia terasa pengang oleh cerita ketidakadilan, wabah dan bencana. Kebaikan jarang menjadi berita. Tetapi itu tak berarti langkah, kita hanya perlu mendengar. Kebetulan kan rumah saya ini memang dekat sungai. Nah, emang dah tuh, biasa dah warga-warganya emang agak ngeyel. Ambil gampangnya aja buang sampah di sungai. Nah, dari hal-hal kaya gitu kan akhirnya nimbulin banjir ya. Ya udah, saya inisiatif untuk bikin, bukan bikin, tapi lebih tepatnya menyediakan tempat sampah dengan berbagai jenis. Misalkan kayak sampah organik, anorganik, ataupun B3. Biar apa? Biar warga buang sampah pada tempatnya dan juga sampahnya nggak kecampur. Jadi kan biasa aku kalau pergi-pergi tuh naik transportasi umum, naik bis. Nah, di bis itu kan ada yang namanya kursi prioritas yang harusnya diduduki oleh orang-orang yang termasuk dalam golongan prioritas. Tapi pernah tuh beberapa kali aku ngeliat kursi prioritas itu malah diduduki oleh orang-orang yang sebenarnya nggak membutuhkan. Waktu itu kebetulan ada orang yang sebenarnya prioritas, tapi dia nggak bisa duduk di sana, jadi akhirnya orang yang sedang duduk di sana aku tegur. Dan akhirnya kursi itu diisi oleh orang yang memang seharusnya duduk di sana, orang yang membutuhkan. Nah, jadi aku kan akhir-akhir ini suka banget nih naik gunung, hobi baru nih ceritanya. Terus pertama kali naik gunung nih, aku naik gunung di daerah Jawa Barat, ya kan? Dan pas naik, cukup excited, tapi sampai di atas, excited-nya turun bukan karena apa, tapi karena sampahnya berserakan banyak banget. Nah, sampah berserakan ini pastinya dari para pendaki kan? Nah, sebagai pemula nih, aku berinisiatif, gimana kalau kita turun, nanti kita bawa aja sampah semampu kita. Jadi, pas kita ambil juga pasti banyak pendaki yang melihatkan. Nah, tujuannya apa? Untuk menyedarkan para pendaki untuk lebih bersih pada saat naik gunung, supaya lingkungannya kembali estetik, kembali bisa diikmatin oleh para pendaki selanjutnya. Oke, jadi waktu lebaran tahun kemarin, keluarga aku tuh sempat kena covid. Aku tinggal di rumah berempat sama mama, kakek, nenek, dan tiga-tiganya itu covid, cuma aku doang yang nggak covid gitu. Nah, terus di fase itu tuh aku ngerasain banget gimana sedihnya dan susahnya ngerawat semua keluarga aku. Dan dari situ juga aku kayak menyesal, karena sebelumnya keluarga aku tuh memang sangat nggak aware sama kebersihan. Jadi, setiap abis berkegiatan di luar, ketika masuk rumah tuh kita nggak saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan setelah satu persatu negatif. Kita sama-sama sepakat untuk saling menjaga dan mengingatkan terkait kebersihan dan kesehatan apalagi di masa pandemi ini gitu. Nah, dari situ aku dan keluarga menyiapkan wastafel di depan rumah yang bisa digunakan untuk siapapun, khususnya yang mau berkunjung ke rumah kita gitu. Orang-orang ini, Orang-orang yang bisa ditemukan juga di kiri kananmu sekarang membuat hal kecil yang seolah mungkin tampak tidak besar, tapi bisa membuat kita tersenyum, merasa lebih baik, bahkan hanya dengan mendengarnya. Setiap orang punya akses dan modal berbeda, guna melakukan sesuatu, mengubah sesuatu. Ada hal kecil, ada hal besar. Keterbatasan bukan alasan untuk memadamkan kemauan. Kisah-kisah yang keluar dari kursi ini tadi adalah tentang memaksimalkan peluang membuat perbedaan bagi orang lain. Terkadang kebaikan kecil membuat perbedaan lebih jauh dari yang kelihatan. Mewujudkan dunia yang adil dan inklusif dimulai dari kebiasaan menerima dan berbagi dengan mereka yang berbeda. Sebagaimana pandemi mengajarkan, laku sehari-hari kita sekalipun berdampak pada keselamatan orang-orang di sekitar. Seperti halnya menjaga rumah dan lingkungan kita yang bisa dimulai dari memperhitungkan penggunaan air, listrik, dan mengelola sampah kita dari rumah. Selamat menutup tahun, teman-teman. Tahun depan bisa jadi akan terasa lebih sekejap lagi. Tapi kali itu, sempitnya waktu tidak akan lagi kita sia-siakan. Karena setiap kamu bisa beri kebaikan. Terima kasih telah menonton!